Nina Asterina dikejutkan dengan kemunculan ular kobra di rumahnya. Warga Blulukan Regensi 2, kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ini, sudah beberapa kali mendapati ular kobra masuk ke rumahnya. Bahkan satu di antaranya sempat bersembunyi di saku celana dan baru keluar setelah disemprot hand sanitizer. Seperti pada 17 Desember 2020, Nina melihat ular kobra masuk ke rumahnya dan berada di depan pintu kamarnya. Meski telah menelpon dan meminta bantuan petugas, namun setelah dicari selama 3 jam, ular itu tak kunjung ditemukan. Tiga hari kemudian, Nina melihat seekor anak kobra melata di dalam lemarinya. Curiga si ular bersembunyi di salah satu pakaian, Nina pun berinisiatif menyemprotkan hand sanitizer ke salah satu celana di dalam lemari. Hingga ular tersebut keluar dan dievakuasi oleh petugas. Curiga ular tersebut bersembunyi di salah satu pakaian, Nina pun berinisiatif menyemprotkan hand sanitizer ke salah satu celana di dalam lemari. Hingga ular tersebut keluar dari dalam saku celana dan dievakuasi oleh petugas. Dikutip dari Tribun Solo.com, Senin 4 Januari 2021, pada Minggu 3 Januari 2021, seekor anak ular kobra ditemukan lagi di rumahnya. Ular tersebut bersembunyi di sejumlah sudut rumah sebelum akhirnya dievakuasi. Ular itu ditemukan karena Nina curiga mendengar suara gesekan. Tak mau mengambil resiko, Nina langsung menelpon petugas keamanan perumahan untuk mengecek. Petugas keamanan mengecek dan menemukan anak ular kobra sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun ular itu tak mau keluar. Anak ular kobra sempat bersembunyi di dekat pompa air dan pot tanaman yang berada di dapur rumah. Nina kemudian memancing anak ular kobra itu dengan menyemprot hand sanitizer di sekitaran lokasi penemuan. Nina lantas menelpon relawan Exalos Indonesia untuk membantu mengevakuasi segera pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mereka merespon pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju belulukan Regency 2. Hingga akhirnya para relawan berhasil mengevakuasi seekor anak ular kobra. Ular itu kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil yang ditutup. Ular itu kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil yang tutupnya dibuat berubang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.